Perempuan yang merupakan ibu dan anak ditemukan tewas di rumahnya di kawasan Pondok Labu, Jakarta Selatan. Peristiwa ini awalnya diketahui oleh keluarga yang membuka paksa pintu rumah karena tidak bisa dihubungi. Warga Jalan Pinangbahari, Pondok Labu, Jakarta Selatan dikejutkan dengan penemuan jenazah ibu dan anaknya di dalam rumah. Kepolisian sektor Cilandak yang datang ke lokasi langsung melakukan identifikasi terhadap dua jenazah tersebut. Ketua RT01 Kelurahan Pondok Labu mengatakan terakhir berkomunikasi dengan korban pada tanggal 22 Maret lalu. Selanjutnya, kedua jenazah dibawa ke rumah sakit Fatmawati untuk divisum guna mengetahui pasti penyebab meninggalnya ibu dan anak ini. Tanggal 22 Maret itu tidak ada komunikasi ya. Komunikasi terakhir dengan kader saya Dasawisma, nanyain pangan murah. Setelah itu tidak ada komunikasi lagi. Tiba-tiba tadi pagi, pembantunya datang jam tengah 8, pembantunya itu tinggalnya di Arko ya, Depok ya, kesini. Ketok-ketok pintu dari jam tengah 8 itu nggak dibukain. Setelah di jalan, lihatlah tukang rongsokan. Tukang rongsokan lewat, Pak tolongin dong, Pak. Bukain pintu. Dibukainlah pintu dengan tukang rongsokan itu, yang pintu paling depan. Setelah dibuka, Pak tolong lagi Pak yang di dalam. Tukang rongsokannya nggak berani karena ternyata di belakang pintunya itu ada orang dua itu, Pak. Terima kasih telah menonton. Kedua korban tersebut, yaitu si ibu dan juga anak, diduga meninggal dikarenakan sakit. Untuk anaknya sendiri, dengan inisial P berusia 21 tahun, ini diketahui memiliki riwayat penyakit diabetes akut yang memang sudah dia diritanya selama 5 tahun terakhir. Sedangkan untuk sang ibu, yaitu dengan inisial M berusia 82 tahun ini, diketahui sudah menderita penyakit struk kurang lebih selama 10 tahun yang lalu. Jadi memang jika kita melihat dari riwayat penyakit yang diterita dari keduanya, ini memang kemungkinan besar mereka berdua ini meninggal dikarenakan sakit. Dan juga memang berdasarkan keterangan dari kepolisian, sebelum kedua korban dibawa ke RSUP Fatmawati untuk dilakukan visum, tidak ada kekerasan atau bekas kekerasan, sehingga memang diduga kuat ini memang karena sakit. Dan juga berdasarkan keterangan dari pihak kepolisian, ini untuk yang meninggal pertama ini diduga adalah sang anak yang memang sudah meninggal kurang lebih selama 3 sampai 4 hari. Sedangkan untuk sang ibu diduga memang baru saja meninggal dengan kurung waktu kurang lebih 1 kali 24 jam. Dan memang tadi proses visum di RSUP Fatmawati ini sudah selesai sejak malam dan pihak kepolisian bergerak cepat mengumpulkan keterangan-keterangan dari berbagai saksi. Dan juga tadi informasi yang kami dapatkan dari ketua RT setempat bahwa kedua korban sudah dimakamkan tadi pagi. Dan memang untuk hasil lebih lengkapnya pastinya apa penyebab utamanya kita masih menunggu keterangan ataupun rilis resmi dari pihak kepolisian Sisko. Baik, jenazah ibu dan anak ini juga sudah dilakukan proses penguburan dan masih dilakukan proses penelitian ataupun juga pengembangan lebih lanjut oleh pihak kepolisian. Nah Taufik yang jadi pertanyaan, ini kan ada tadi sempat menyebutkan ada yang 3 kali 24 jam meninggal, 1 kali 24 jam meninggal. Apakah ada informasi kematian keduanya ini kenapa tidak bisa diketahui warga? Seperti apa hubungan atau mungkin sosialisasi mereka dengan tetangga Taufik? Ya, berdasarkan keterangan dari tetangga Sisko, ini kedua orang tersebut, kedua korban tersebut, ibu dan anak tersebut, ini memang sudah jarang berkompensi dengan warga dikarenakan kedua orang tersebut yaitu sakit. Dan untuk anaknya dengan inisial P ini memang sebelumnya cukup aktif di masyarakat, sering ikut kegiatan seperti arisan, lalu juga kegiatan sosial lainnya. Namun semenjak ia menderita sakit diabetes kurang lebih 5 tahun yang lalu, ia sudah jarang berpergian keluar rumah sehingga ketika ia ingin membeli sesuatu ataupun ingin berpergian keluar membutuhkan bantuan dari orang lain. Dan memang untuk mengapa sampai awalnya ditemukan kedua orang tersebut meninggal dikarenakan adanya dari ART yang ingin mencoba masuk sekitar pukul setengah 7 pagi. Dan terdapat kecurigaan bahwa pintu tidak dapat dimasuki, namun televisi menyala, lampu menyala, sehingga di balik kecurigaan tersebut ART melepon anak dari korban dan juga meminta untuk membuka secara paksa. Dan saat dibuka secara paksa memang diketahui kedua korban tersebut sudah meninggal dunia dan akhirnya dibawa ke RSUP Fatmawati untuk dilakukan visum. Dan memang mendasarkan keterangan warga juga di kanan kiri ya tetangganya ini tidak tercium bau busuk sehingga tidak ada kecurigaan dari warga sekitar. Dan memang saat ini untuk kedua korban tersebut sudah dimakamkan dan kita masih tetap menunggu rilis resmi dari kepolisian seperti apa atau apa penyebab kematian dari kedua korban tersebut Sisko. Ya, rilis resmi masih ditunggu dari pihak kepolisian. Terima kasih atas laporan Anda, Taufik Riyadi melaporkan langsung dari Pondok Labu, Jakarta.